Hai nih sebelah kanan nih terdapat wisata Taman Sapari tuh nih kalian lihat ya yang ke kanan ke atas naik tuh Taman Sapari Oke lanjut ya Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di saya nah ini jalur yang mau menuju ke Puncak Puncak Pegor kondisinya saat ini seperti inilah guys jadi buat sahabat-sahabat semua di luar sana yang menemukan channel ini silahkan kalian subscribe komen share ke media sosial kalian semua jika ini bermanfaat untuk seruannya ikutin terus perjalanan saya hari ini kita jalan santuy menuju Puncak Bogor ya kalau udah sampai disini guys banyak yang menawarkan sewa vila karena di sepanjang jalur ini banyak terdapat vila Hai ya barangkali sahabat-sahabat di luar sana lewat males pulang pengen nginap nah bisa nih coba-coba nginap di pilar disini nih Hai saya sukanya kalau sampai disini nih jalannya tuh lebar guys Hai udah kayak mirip jalan tol wah gerimis nih guys nih setiap saya lewat kesini pasti nih gerimis terus nah mudah-mudahan enggak pengaruh nih ke lensa kan sayang nih kalau lagi nge-vlog tiba-tiba lensa kita basah oke guys ikutin terus ya perjalanan saya hari ini kita jalan santuy mau menuju ke Puncak nah saat ini kondisi jalur yang mau menuju ke Puncak ya seperti inilah Hai nih guys kalau pernah dengar Cimori nah nih di sebelah kanan ada Cimori ini juga menjadi salah satu wisata biasanya guys kunjungan edukasi susu lalu Cimori itu yang jelasnya susu walaupun saya belum pernah kesana guys tapi banyak dikunjungin orang nih nah siapa yang suka bakmi golek nih sebelah kanan saya nih restoran bakmi golek wuhh menanjak lagi guys ini bener-bener luar biasa nih setiap lewat sini selalu aja gerimis makanya disebut Bogor Kota Hujan ini guys kalau kita melewati jalur menuju ke Puncak Bogor ini sebelah kanan nih terdapat wisata Taman Sapari tuh nih kalian lihat ya yang ke kanan ke atas naik tuh Taman Sapari oke lanjut ya luar biasa disini guys banyak yang menyewakan vila dengan harga seratus ribu rupiah nggak tahu tuh hitungannya untuk berapa jam dengan tarif seratus ribu rupiah kalau udah mulai masuk ke sini guys udaranya sejuk banget biasa lah makin kita ke depan kita makin ke ini makin ke atas ini di sebelah kanan tuh oleh-oleh guys ubi lembu ada juga koyom koyom bandung ini luar biasa nih kalau lewat sini nih ini kalau nggak hemat-hemat bisa amsiong kantong kita banyak jajanan tuh guys kalian bisa lihat sendiri di depan saya di atas itu puncak tuh bila rumah bersusun-susun jadi inilah sebuah gambaran guys saat ini kondisi jalur mau menuju ke puncak Bogor dengan suasana PPKM ya kalau dilihat dari betapa banyaknya orang-orang yang keluar ya mudah-mudahan udah pembatasan PPKM udah selesai nih nih saat ini kita udah memasuki puncak Bogor ini luar biasa nih ini guys yang pernah viral gunung emas banjir bandang ini ada di sebelah kanan nih guys yang pernah banjir bandang nih jadi air luar biasa menghantam vila-vila waktu itu nih kalian bisa lihat sendiri gunung emas jadi mudah-mudahan gunungnya itu bener-bener banyak emas ya saya yakin hanya sekedar sebutan aja karena yang setahu saya yang namanya gunung emas ya gunung pongkor kalau udah nyampe sini nih jalannya berkelok-kelok guys eh inilah kondisi jalan puncak 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 Bogor naik-naik ke puncak Bogor tuh guys di depan ada bakar jagung eh jagung bakar salah nyebut guys area favorit buat nongkrong disinilah guys puncak Bogor pasannya sangat sejuk sekali sejuk sekali guys inilah guys kenapa banyak orang-orang di hari-hari weekend senang dengan namanya puncak Bogor kalian bisa lihat sendiri nih sepanjang jalur ini banyak pedagang-pedagang nih yang menawarkan dagangannya termasuk juga orang-orang yang menawarkan vila nih kebun T kebun T ini guys berkebunan T yang berada di puncak Bogor dengan jalan yang berkelok-kelok ya mudah-mudahan ke depan saya punya drone guys jadi kita bisa ngesut pakai drone nih ini sebelum adanya tol Bandung guys yang menuju ke Bandung ini tadinya jalan idaman nih kalau mau ke Bandung kebanyakan orang lewat puncak tapi setelah adanya tol baru jarang nih orang ke Bandung lewat sini nih ini hanya orang-orang yang bener-bener ingin menikmati suasana sejuk udara di puncak Bogor aja nih lewat sini tadinya jalur favorit sebelum menuju kota Bandung dan Cianjur ini orang lewat sini nih nah ini nih guys telah sampai disini saya ingin kasih tau ke kalian ini ada jembatan tua nih ini jembatan penuh dengan mistik yang isunya ini menuju ke Pila Pakarno nih ini kalau kalian lewat ke pucat lewati jalur itu guys itu jembatan tua itu itu kalau kalian searching di Google itu ada sejarahnya tuh jembatan tua yang berada di puncak Bogor saya dengar kabar isunya seperti itu dulunya jembatan tua itu menuju ke Pila Pak Tukarno presiden pertama kita nah dan di sebelah kanan saya guys ini terdapat masjid yang sangat terkenal sekali di sini di puncak Masjid Atta Aun nih mudah mudahan kalian nanti saya doakan bisa tolak di sini nih Masjid Atta Aun masjid yang sangat terkenal di puncak Bogor suasananya sudah mulai turun kabut nih guys di puncak Bogor tuh kalian bisa lihat sendiri di atas udah mulai kayak mau turun hujan padahal itu bukan guys itu kabut oke guys sampai di sini dulu berbincang-bincang di atas kendaraan berjalan santai menuju puncak Bogor buat sahabat-sahabat di luar sana yang selalu setia dengan channel YouTube saya saya doakan mudah-mudahan kalian selalu dilimpahkan dengan rezeki yang banyak dan juga diberi kesehatan lahir dan batin dan bisa jalan-jalan ke puncak Bogor itu doa saya guys buat kalian yang selalu setia dengan channel saya dan buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe silahkan kalian komen share ke media sosial kalian semua jika ini bermanfaat saya tutup sampai disini sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati